Intro Inilah 7 pengikut dajjal di akhir zaman Pertama, yaitu kaum Yahudi Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda Akan mengikuti dajjal dari kalangan Yahudi aswahan Sepanjang 70.000 orang yang memakai baju tebal dan bergaris-garis Hadis Liwayat Muslim Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa kaum Yahudi akan menjadi pengikut dajjal di garis terdepan Kaum Yahudi telah menolak adanya ilah yang tak terlihat oleh mata mereka Mereka bahkan meminta kepada Nabi Musa a.s. agar Allah menampakkan diri kepada mereka secara kesat mata Sehingga, dajjallah yang menjadi Tuhan bagi mereka Karena kelak mereka dapat melihat dajjal yang dapat memenuhi segala hawa nafsu dunia yang menyewi mereka Kedua, yang akan menjadi pengikut dajjal adalah kelompok khawarij Rasulullah s.a.w. bersabda Akan muncul pada akhir zaman nanti Suatu kaum yang seolah-olah ini berasal dari mereka Mereka membaca Al-Quran Tetapi bacaannya itu tidak melewati kerongkohan mereka Mereka keluar dari Islam Sebagaimana anak panah melesat menuju sasarannya Ciri-ciri mereka adalah gundul rambutnya Mereka selalu muncul sampai generasi terakhir Mereka keluar bersama Al-Masih Ad-Dajjal Apabila kalian bertemu mereka Maka bunuhlah mereka Karena mereka itu seburuk-buruknya makhluk dan seburuk-buruknya tabiat Hadis Yawet An-Nasai Pengikut dajjal ketiga Yaitu pelaku bid'ah dan kesatan Dari Hutaifah Rasulullah s.a.w. bersabda Setiap umat memiliki kaum menyembah api macusi Dan kaum macusi umat ini adalah orang-orang yang mengatakan Tidak ada takdir Barang siapa yang mati diantara mereka Maka janganlah kalian menghadiri pemakaman jenazahnya Barang siapa yang sakit diantara mereka Maka janganlah kalian mencenguknya Mereka itu golongan sekti dajjal Allah pasti akan mempertemukan mereka dengan dajjal Hadis Yawet An-Nasai Empat Golongan yang menjadi pengikut dajjal adalah perempuan Rasulullah s.a.w. bersabda Dajjal tinggal di tanah berair di Malarik Gona Maka kebanyakan orang yang keluar mengikutinya itu Dari kalangan kaum wanita Sampai-sampai seorang pria pulang Untuk menemui istri, ibu, anak, perempuan, saudara perempuan, dan bibinya Kemudian dia mengikat mereka kuat-kuat Karena khawatir kalau-kalau para perempuan tersebut pergi mengikuti dajjal Hadis Yawet Ahmad Pengikut dajjal kelima adalah setan Dari Abdullah bin Amr bin Asra Dia berkata Sesungguhnya di lautan itu ada setan-setan yang dipenjara Yang mengikatnya adalah Sulaiman Habis saja mereka bisa keluar Laks mereka membacakan suatu bacaan kepada kalian manusia Hadis Yawet Muslim Dalam bukunya, Dr. Muhammad Ahmad Al Mubayyad menjelaskan Bahwa setan-setan akan dibibaskan dari penjara tersebut Untuk menembar fitnah bersama dajjal di berbagai penjuru negeri yang akan dimasuki oleh dajjal Pengikut dajjal keenam yaitu tukang sihir Tukang sihir mengusatkan bantuan mereka kepada setan karena ingin memetik manfaat dari sebagian kemampuan setan Tukang sihir juga memperoleh tujuannya dari tukang sihir terbesar mereka yaitu dajjal Sebab dajjal mampu melakukan berbagai hal luar biasa dan menggungguli semua kemampuan sihir mereka Ketujuh, golongan yang menjadi pengikut dajjal adalah para pemuasa nafsu syahwat Pengikut dajjal yang paling banyak jumlahnya adalah orang-orang yang jatuh ke dalam jerat fitnah syahwat Sebab mereka terbiasa memperurutkan syahwat tanpa membedakan halal dan haram sebelum fitnah dajjal muncul Termaktu dalam suatu asar pada kitab al-Fitad dari Ubaid bin Umar al-Layzi Dia berkata, dajjal muncul lalu orang-orang mengikutinya Mereka berkata, kami bersaksi bahwa dajjal itu kafir Akan tetapi kami mengikutinya, hanyalah agar kami bisa makan dari makanannya Dan kami bisa mengembalakan ternak di pepohonan yang berdaun lebat Ketika kemurkaan Allah turun, maka kemurkaan itu juga menimpa mereka semua Itulah tujuh kolongan yang telah akan menjadi pengikut dajjal Yaitu kaum Yahudi, Khwariz, pelaku fitnah dan kesatan Wanita, setan, tukang sihir dan pemuasa nafsu syahwat Wallahu'alamu biswab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.